Hai heo balik lagi suara nico kita bahas soal challenge nomor 10 yaitu tentang magnetodo bintang ini kemarin soalnya bintang up punya luminositas 20 kali lebih kecil dibandingkan dengan n terus jarak bintang n itu 10 kali lebih jauh daripada bintang u pertanyaannya berapa selisih magnetodo kedua bintang magnetodo semu ya maksudnya ya terus kita cek aja informasi informasinya berarti dari soal diketahui bahwa luminositas u itu 20 kali lebih kecil berarti 1 per 20 luminositasnya n ini ya terus dari pernyataan kedua jarak n itu R nya n itu 10 kali lebih jauh berarti 10 kali R nya u gila terus kalau kita mau cari magnetodo berarti pakai yang magnetodo itu semu ya jadi M nya u dikurang M nya n berarti sama dengan minus 2,5 log karena ini semu berarti kita pakainya adalah flux flux nya u dibagi dengan flux nya n nah sedangkan diketahuinya disini adalah luminositas ya dan merendah kita sedikit review bahwa flux itu nilainya adalah luminositas dibagi dengan 4 PR pangkat 2 nah berarti kita perlu cemplungin ini ganti F nya jadi ini biar ada informasi luminositasnya berarti ini sama dengan minus 2,5 log F nya u berarti jadi luminositasnya u dibagi dengan 4 V R nya u kuadrat oke terus ini dibagi lagi set F nya n berarti tinggal kita ubah jadi luminositasnya n dibagi dengan 4 V R nya n kuadrat nah terus ini berarti minus 2,5 log ini kita tinggal ubah jadi kali tapi dibalik gitu ya berarti ini adalah luminositasnya luminositasnya u dibagi dengan 4 V R nya u kuadrat kali dengan ini dibalik 4 V R N kuadrat dibagi dengan luminositasnya C N coret nah baru kita cemplungin datanya L U nya dia bilang adalah seper 20 L N nah berarti ini minus 2,5 log ini ini adalah seper 20 oke nanti L N sama L N yang coret ya udah ikut tulis juga aja deh L N Lo nya ganti ini seper 20 L N nah bawahnya tetep R U kuadrat terus R N nya ganti ini 10 R U 10 R U tapi ingat ini ini kuadrat yang dikuadratin adalah dua-duanya ini kuadrat ini juga kuadrat dibagi dengan LN coret ininya coret LN nya RU sama RU juga habis Oke sisanya berarti Delta M nya ini sama dengan dengan delta M ya minus 2,5 log nah sisa ini nih 1 per 20 dikali dengan 10 kuadrat 10 kuadrat kan 100 ya 100 dibagi 20 sisa 5 nah tinggal pencet kalkulator berarti Delta M adalah minus 2,5 kali log 5 nanti dapetnya adalah minus 1,7 474 nah ini dia ini karena yang ditanya adalah selisih aja jadi pakainya yang nilai positif juga enggak papa gitu Oke jadi jawabannya adalah 1,7474 nah disini sudah masukin kombinasi antara flux dan luminositas ya perlu kita hati-hati di sini dan satu lagi Oh ya ini saat ngeganti yang R tadi inget eh angkanya juga ikut dikuadratin 10 nya disini juga ikut dikuadratin kalau enggak nanti bakal salah nih Oke itu judul pembahasan untuk challenge nomor 10 ini semakin dekat menuju hari H semoga semakin semangat dalam belajarnya and see you or next number hai 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 hai